Jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2024, Kodim 10.02 Hulu Sungai Tengah gelar Pasar Murah. Selain menyediakan berbagai sembako, Pasar Murah ini juga menyediakan gas LPG 3 kg. Menjelang Air Raya Idul Fitri, Kodim 10.02 Hulu Sungai Tengah bersama Dinas Perdagangan dan Bulog Cabang Barabai gelar operasi Pasar Murah. Selain menyediakan berbagai kebutuhan sembako dengan harga terjangkau, Pasar Murah ini juga menyediakan tabung gas LPG 3 kg. Dandim 10.02 Hulu Sungai Tengah Letkol Inventry Ferry Perbawa mengharapkan Pasar Murah ini dapat membantu masyarakat dalam menyambut Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Irvan Sunarko menyambut baik kerjasama dengan TNI dalam pelaksanaan Pasar Murah. Ia menilai kerjasama ini akan membantu banyak masyarakat di bumi murah kata. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta dari Bulog Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah membantu pelaksanaan pasar pasar murah di Makodim 10.02 Hulu Sungai Tengah. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat menyambut baik kerjasama dengan Kodim 10.02 Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan pasar murah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kami di Hulu Sungai Tengah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 14.45 Hidrin. Dalam momen pasar murah ini, pihak TNI juga memberikan puluhan paket sembako untuk para penarik becak. Di samping itu, Dandim juga mengharapkan pasar murah ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.